Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan Dan juga kemudahan dalam segala urusan kita oleh Allah SWT ya guys Baik guys, mengenai informasi pencairan BLT BPJS Ketenagakerjahan Pada hari ini, Senin 23 November 2020 Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang belum cair Dana bantuan BLT BPJS Ketenagakerjahannya ini Seperti misalnya teman-teman kita yang mempunyai rekening BNI ya Itu mandek, hampir tidak ada sama sekali berita pencairan Atau info mengenai cairnya rekening BNI ya Bank Nasional Indonesia pada hari ini guys Nah Hanya beberapa bank saja yang Saya dapatkan informasinya hari ini Mencairkan dana BLT nya guys Nah Teman-teman jangan khawatir ya Sebab memang ada masalah Di dalam perbankan nasional ya guys Jadi ini mengakibatkan Keterlambatan pencairan dana BLT BPJS ini Nah seperti kita ketahui guys Beberapa waktu yang lalu ya Itu kan Seorang nasabah ya MyBank ya Itu kehilangan uang Sebesar 20 miliar Dan ada yang 72 juta Nah ini bagi dunia perbankan Ini sesuatu yang sangat menghebohkan Karena itu akan menjadi tanggung jawab perbankan Nah Dengan kasus seperti itu Seperti BNI ya Segera dia Bank Nasional Indonesia ini Meningkatkan Internet bankingnya Keamanannya guys Jadi memang ada masalah Dalam Perbankan itu sendiri guys Sebetulnya uang itu Ya menurut berita-berita Sudah disalurkan Ke bank penyalur ya guys Bank-bank Himbara Nah seperti Beberapa minggu ini Bank BNI memang melakukan Peningkatan terus Keamanan banknya ya Bagi Dunia perbankan Kebocoran Atau hilangnya saldo nasabah ini Merupakan Sesuatu yang sangat luar biasa guys Jadi harus diantisipasi Seperti itu Oke guys Langsung saja Saya infokan Untuk pencairan Pada hari ini Beberapa bank ya Guys Nah ini seperti Di Cilegon ya Banten ya Guys Ini Cair ya Untuk BCA Ini di Cilegon Banten Cair hari ini ya Ini buktinya ya guys Oke Selanjutnya Sama ya guys Ini BCA juga Ini daerah Tangerang Sudah cair juga hari ini Kemudian BRI guys BRI Kalimantan Barat Ini dilaporkan juga Sudah cair ya Hari ini Kemudian Nah BRI Unit Majelaya Juga dilaporkan Sudah cair guys Untuk BRI Kemudian BRI Temanggung Ini dilaporkan juga Sudah cair ya guys BRI Wilayah Temanggung Pada hari ini Nah guys Hari ini juga Belum memasuki Perlu diketahui ya Belum memasuki Tahap kelima ya Hingga sore hari ini Karena belum ada Pengeluman resmi Mengenai tahap kelima Sudah disalurkan Atau belum Jadi Sampai Senin sore ini Masih penyaluran Tahap keempat ya guys Seperti itu Baik demikian saja Pemirsa Informasi yang dapat kami Sampaikan Mengenai BLT BPJS Ketenagakerjaan Saya ucapkan Terima kasih Atas perhatian Pemirsa Silahkan Disubscribe Berikan jempol Like-nya Dan komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati